Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan cara mencari R tabel, F tabel, dan T tabel dengan menggunakan Excel nah sebelum kita mencari nilainya dengan Excel kita harus pahami dulu arah hipotesis kita kalau hipotesisnya berbunyi berpengaruh signifikan positif atau berbunyi berpengaruh signifikan negatif positif atau negatif nah itu namanya hipotesis satu arah kalau hipotesisnya hanya berbunyi berpengaruh signifikan maka hipotesisnya adalah hipotesis dua arah oke, untuk yang pertama kita coba misalnya kita mau mencari nilai R tabel mencari nilai R tabel untuk N jumlah responden 30 dan alpha 0,05 untuk pengujian hipotesis dua arah N dikurang 2 ya, nah cara mencarinya seperti ini ya, jadi di Excel sudah ada rumusnya rumusnya akan saya bagikan di Google Drive jadi kalian tinggal download ya, sudah bisa di download TINV 0,05 nah disini ini distribution probability ini degree of freedom karena 30 jumlah responden 30 dikurang 2 menjadi 28 ya, jadi tinggal diketik saja nah, 0,361 untuk N30 itu untuk hipotesis satu arah ya kalau hipotesisnya dua arah nah, hipotesisnya dua arah untuk pengujian hipotesis itu untuk pengujian hipotesis dua arah ya, kalau untuk hipotesisnya satu arah nah, dia akan menjadi seperti ini TINV nah, ya dan degree of freedomnya 28 disini juga 28 disini juga 28 oke nah oke, silahkan coba kita cek juga di sekarang kita cek dulu di tabel dengan N30 berarti untuk hipotesis dua arah ya hipotesis dua arah dapatnya 0,361 kita cek oke ini untuk tabel R berarti 0,05 DFnya 30 dikurang 2 berarti 28 ya 28 berarti disini 0,3061 apakah sama? 0,3061 sama nah ini untuk satu arah kalau untuk dua arah jadi 0,05 kemudian angka 28 nah dua arah 0,361 ya 0,30 0,361 ini dia nah oke gampang sekali nah next kita lanjut ke cara pengujian untuk tabel F untuk pengujian tabel F cara mencari nilai F tabel ada jumlah K jumlah variabelnya jadi semua variabelnya dijumlahkan bebas atau terikat nah dan N adalah jumlah observasi jumlah observasi atau sampel pebentuk regresi ini contohnya kalau jumlah variabel bebas dan terikatnya 3 dan jumlah datanya jumlah observasinya 10 nah maka rumusnya VINF 0,05 DF1 nya ini DF1 nya sama dengan N dikurang K eh DF1 nya sama dengan K dikurang 1 K nya 3 dikurang 1 berarti kita isikan 2 disini kita isikan 2 kemudian degree of freedom 2 nah N nya berapa N nya tadi 10 10 dikurang 10 dikurang 3 berarti menjadi 7 ya nah coba kita lihat untuk F tabelnya untuk F tabel K sama dengan 3 N sama dengan 10 4,73 oke kita cek ya DF1 nya 2 DF1 nya 2 DF2 nya 7 DF1 nya 2 DF1 nya 2 DF2 nya 7 dapatnya disini 4,74 nah kita lihat ya 4,737 karena pembulatan jadi 4,74 nah jadi tinggal ganti angkanya disini saja ya oke kemudian kemudian untuk nilai T untuk nilai T tabel nah ini untuk 2 arah ini untuk 1 arah ini untuk 1 arah kita cek itu dengan DF2 nya saja DF2 nya N dikurang K nah kita contohkan tadi N dikurang K berarti 10 dikurang 3 ya 10 dikurang 3 7 nah ini untuk ini saya isi 7 disini juga saya isi 7 oke berarti untuk 2 arahnya 2,364 kita cek ya oke kita cek ya ini yang diatas ini 1 arah nih ini 1 arah yang ini 2 arah kita cek dulu yang untuk 2 arah kita cek yang 2 arah ke 7 0,05 2,364 sama ya untuk 1 arahnya 1,89 1,89 0,05 1,89 nah hasilnya sama nah oke sekian tips singkat dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh